Viral di media sosial, tangisan histeris keluarga usai mengetahui anaknya Iwan Sutrisman Telaum Banua tewas di tangan Oknum TNI yakni Adan Aryan Marsal. Naas, kasus ini baru terungkap setelah satu setengah tahun lamanya. Komandan Denpom Lanal Nias, Mayor Laut Polisi Militer Afrizal menyebut, pelaku menghabisi nyawa korban dan kemudian membuang jasadnya ke jurang di kawasan Talawi, Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat. Selain Adan, kasus tragis ini juga turut melibatkan warga sipil. Kini, Adan telah dinyatakan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati, sedangkan warga sipil yang terlibat akan diproses oleh pihak kepolisian.